Halo Bunda, kalau sedang bingung cari nama buat adik bayi yang bentar lagi lahir, Bunda bisa pertimbangkan nama Dewi. Dewi merupakan nama anak perempuan bernuansa Hindu dan feminin yang berasal dari bahasa Indonesia serta sanskerta. Di video ini kita akan membahas arti nama Dewi, variasi penulisan, contoh kombinasi rangkaian nama, dan karakter kepribadian. Tonton sampai selesai biar Bunda dapat info lengkapnya. Bunda mungkin sudah tahu ya kalau Dewi cocok untuk anak perempuan, tapi sudahkah Bunda tahu arti nama Dewi? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Dewi artinya adalah Dewa Perempuan, perempuan yang cantik, dan jantung hati. Selain itu, Dewi juga adalah nama bernuansa Hindu dan merupakan bentuk feminin dari nama Dewa. Dalam KPBI, Dewa memiliki arti orang atau sesuatu yang sangat dipuja karena dianggap suci dan berkuasa. Dewa dan Dewi dianggap suci, keramat, dan merupakan entitas supranatural yang menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan. Dalam agama Hindu, umumnya para Dewa atau Dewi adalah manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila Bunda tertarik untuk menyematkan nama ini, ada beberapa variasi penulisan yang bisa Bunda pertimbangkan. Contohnya Dewi, Dewina, Dewinta, Dewita, atau Deliana. Lalu, seberapa populer nama Dewi? Dalam volume pencarian di ruang Bunda, Dewi berada di posisi nomor ke-23 loh. Jadi, nama ini sangat populer dan punya banyak peminat. Like video ini kalau Bunda suka dengan nama Dewi. Karena sangat populer, ada banyak contoh rangkaian nama Dewi. Yang bisa jadi inspirasi Bunda, baik nama depan, tengah, ataupun belakang. Misalnya, Dewinta Maharani Bahira, yang artinya ratu pintar yang sangat dipuja. Dewinta Rashida Batari, yang berarti perempuan cerdas dan bertutur kata indah sehingga dipuja banyak orang. Dan Dewi Caliana Davira, yang artinya adalah putri bijaksana yang sangat dipuja. Untuk nama tengah contohnya, Hira Dewi Humaira, yang artinya perempuan cantik yang lahir kemerahan dan berharga baik. Bagai berlian sehingga sangat dipuja. Clarissa Dewi Ananamira, yaitu wanita pandai, suci dan sangat dipuja. Lalu, Vida Dewi Soraya, yang artinya wanita cerdas dan selalu berkorban untuk kebaikan sehingga sangat dipuja. Bunda juga bisa menggunakan Dewi sebagai nama belakang. Seperti Kinandita Zaira Dewinta, yaitu wanita cantik bagai mawar dan dipuja, serta suaranya indah bagaikan lagu. Lalu, Nalini Habibah Dewi, yaitu wanita yang dipuja, terkasih, dan indah bagai teratai. Terakhir adalah Faranissa Celina Dewiana, yaitu perempuan gembira yang sangat dipuja dan kelak akan masuk surga. Bunda punya ide kombinasi nama lainnya? Coba yuk bagikan di kolom komentar. Biar Bunda makin yakin, ada banyak tokoh penting dan populer yang bernama Dewi, diantaranya Dewi Sartika, tokoh berintis pendidikan untuk kaum wanita dan merupakan pahlawan nasional. Dewi Persik atau DP, penyanyi dangdut dan aktris yang populer lewat lagu Mimpi Manis. Dewi Sandra, model, aktris, pembawa acara, berdarah Inggris Betawi. Sandra Dewi, aktris populer yang memenangkan penghargaan Indonesian Movie Awards 2008 sebagai pendatang baru terfavorit. Dewi Lestari, penyanyi dan penulis novel. Salah satu karyanya adalah Perahu Kertas. Lalu bagaimana dengan karakter kepribadian nama Dewi? Kita akan bahas berdasar studi numerologi Pitagoras. Metode ini menetapkan angka tertentu untuk setiap huruf dari 1 sampai 9, lalu terus dijumplahkan hingga menjadi satu digit angka atau 11, 22, dan 33. Berdasar studi ini, Dewi memiliki jumlah angka 23, yang jika dijumplah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nama dengan jumlah angka 5 memiliki kepribadian petualang, dengan karakter positif seperti visioner, mudah adaptasi, cerdik, ingin tahu, magnetik, dan karakter negatif seperti tidak stabil, pemberontak, tidak terorganisir, kurang sabar, dan kurang tanggung jawab. Studi numerologi ini adalah cocok logi aja ya bun, banyak faktor lain yang membentuk kepribadian. Klik kiri atas untuk inspirasi lama lainnya. Jangan lupa subscribe uang bunda biar gak ketinggalan beragam info parenting.